Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel penomotor series Gimana kembar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Manhua Sising Chip Rekwal dari Raja Gila Asura Part 9 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Luhu diajak berduel oleh Raja Bendi Asura Dan dengan kemampuan Luhu Raja Bendi pun mengakui kehebatan Dan bakat dari Luhu Ia pun lalu menyuruh Luhu agar menemui Kedua Raja yang lain Untuk mendapatkan pengakuan dari Raja lainnya itu Sin lalu beralih Di malam yang terang disinari oleh Rembulan yang bersinar terang Terlihat seorang sedang berjalan Di atas akar-akar lancip yang menjalar Untuk menaiki sebuah bukit Dan ternyata saat ini Luhu sedang berjalan Menuju wanita peramal yang merupakan Partner dari Raja Karakanta Di situ wanita peramal pun langsung Menyambut Luhu dengan berkata Akhirnya kau datang juga Sang pengembara Luhu Aku sudah menunggumu Luhu pun lalu balas berkata Nona Sin Yue Istri dari Raja Karakanta Legenda mengatakan Kalau anda tinggal di Menara Batu Sin Yue pun menjawab Aku tinggal disini sudah bertahun-tahun Meski aku terjebak di dalam tembok ini Akan tetapi kabar sudah tersebar Luhu pun lalu berkata Semua orang mengatakan kalau anda bisa melihat masa depan Sin Yue pun lalu menjawab Itu tidak benar Takdir tidak dapat diprediksi dan bahkan diwa pun tidak dapat melihatnya Aku hanya bisa melihat beberapa tanda Dan itu semua hanyalah sebuah petunjuk Luhu pun berkata Aku telah menunggu Raja Karakanta Tapi ia tak pernah muncul Aku hanya bisa datang untuk mencarinya disini Sin Yue pun lalu berkata Itu benar Meskipun dia adalah seorang raja Akan tetapi dia sangat pemalu Dia tidak punya teman Dia tidak banyak bicara Sejak kecil saat dia merasa galau Dia selalu akan menjadi bahagia Hanya ketika dia menemuiku Bisakah kau menjadi temannya? Luhu pun menjawab Aku tidak tahu Dan kini Sin Yue pun memegang tangan Luhu Luhu pun kini terkejut Karena ia saat ini melihat masa lalu Sin Yue Pada saat itu Sin Yue yang telah mati berjalan untuk melewati jembatan reinkarnasi Dan tiba-tiba saja terdengar suara yang berteriak Berhenti Sin Yue pun terkejut dan menolai ke belakang Dan ternyata itu adalah Raja Karakanta Dan disitu ia berkata Ujung jembatan itu adalah kosong Mereka yang melewati jembatan ini akan melupakan semuanya Sin Yue tolong jangan pergi Ayo kembalilah bersamaku Raja Karakanta pun lalu memeluk Sin Yue dan berkata Tidak apa-apa Tak ada suatu pun yang dapat memisahkan kita Termasuk kematian Raja Karakanta pun lalu mengangkat tangannya Seketika keluarlah sinar cahaya yang sangat terang Dan Raja Karakanta mengatakan Kalau cahaya itu adalah jalan untuk kembali ke dunia Ia juga menyuruh Sin Yue jangan pernah melihat ke bawah Mereka berdua pun mulai terbang ke atas Ayo pergi Kita akan segera pulang Ucapnya Dan saat mereka berdua akan terbang Tiba-tiba saja Maghreb Kini terlihat beberapa iblis bocil hijau yang memegangi kaki Sin Yue Yang jelas Hal itu membuat Sin Yue ketakutan Dan sambil memegangi kaki Sin Yue Para bocil-bocil iblis itu berkata Tolong Jangan tinggalkan kami Mengetahui hal itu Karakanta pun berkata Hah? Mereka adalah bayi-bayi hantu yang kelaparan di dunia bawah Apakah mereka tertarik dengan cahaya? Sedangkan Sin Yue pun sangat panik dan berteriak-teriak minta tolong kepada Karakanta Karakanta pun dengan sekuat tenaga segera menarik tubuh istrinya itu Dan ia tak akan melepaskannya Akan tetapi Tiba-tiba saja Bocil iblis pun kini berhasil mencakar mata dari Sin Yue Membuat Sin Yue pun mengerang kesakitan Hingga akhirnya Mereka berdua pun kini sudah terbawa di dunia atas Akan tetapi Saat ini tubuh Sin Yue masih terjebak di dalam tembok Dan akibat cakaran dari bocil iblis tadi Membuat Sin Yue kini tak mempunyai mata lagi alias buta Dan kini terlihat Sin Yue pun melepaskan tangannya dari Luho Di situ Luho lalu berkata Kamu telah mati Tetapi Raja Karakanta memaksamu melarikan diri dari dunia bawah Dan kau akhirnya dapat kembali ke dunia dengan keadaan yang seperti sekarang ini Dan kamu adalah istrinya Sin Yue pun balas berkata Benar Dia sangat mencintaiku Dia sebenarnya tidak tahan Aku disini untuk sementara waktu Bahkan dia juga tidak tahan jika aku berbicara dengan orang lain Kamu sebaiknya hati-hati Karena Raja Karakanta sering cemburu dan marah Dan tiba-tiba saja Dari belakang Luho kini muncul bayangan hitam pria kekar Dengan rambut-rambutnya yang dikucir Luho pun kini jadi terkejut Dengan tatapan yang tajam orang itu berkata Hei bocah apakah kamu adalah Luho yang banyak dirumorkan itu Dan mak ceder Dan ternyata itu adalah Raja Karakanta yang langsung mengeprek kepala Luho ke tanah Raja Karakanta disitu berkata Baiklah ayo kita mulai Akanku congkel matamu terlebih dahulu Ucap Raja Karakanta sambil mengangkat pisaunya untuk mencongkel mata Luho Dan what Jelas hal itu membuat Luho sangat kaget dan makdar Untung saja Luho dengan cepat bisa menghindar Membuat tusukan Raja Karakanta menghantam ke tanah Raja Karakanta pun terkejut dengan kemampuan Luho Karena ia merasa kalau pisaunya sempat berhenti di tengah jalan Sehingga tusukannya bisa dihindari Luho Dan kini Luho pun tiba-tiba sudah melompat dan bersiap akan menebas Raja Karakanta Benar sekali Jika aku membakar jiwa asur aku Semua yang ada di depanku akan diam sejenak Ini adalah jiwa tempur asur aku Teria Luho Dan tebasan bedang iblis asura Ma'avut Luho pun kini menebaskan kedua bedangnya Seketika muncul tebasan silang yang besar ke arah Raja Karakanta Dan serak Menerima tebasan yang begitu kuat Raja Karakanta pun berkata Hmm bagus sekali Tebasan itu membuat akar-akar disitu pun terpotong Akan tetapi tubuh dari Raja Karakanta pun masih bisa untuk menahan tebasan yang dahsyat itu Dan kini terlihat muncul besi-besi yang mulai melilit tangan Raja Karakanta Luho pun terkejut dibuatnya Disitu Raja Karakanta berkata Kau bisa menekan semua pergerakan lawan Untuk mematahkan itu semua aku harus menggunakan senjata Lalu kini besi-besi yang melilit di tangan Raja Karakanta pun mulai membesar Membentuk senjata bor yang tajam Dan maafut Terima ini Dan lep Seketika bor itu pun menembus dada kanan Luho Akan tetapi Luho pun tak menyerah begitu saja Tangan kirinya pun segera mengangkat pedangnya dan maksrak Seketika Luho memotong tangan bor dari Raja Karakanta Jelas hal itu membuat Raja Karakanta terkejut Luho pun lanjut berteriak Ya dan makslang Terpaksa Luho kini segera ditangkis Raja Karakanta dengan senjata burnya yang tersisa Mereka pun kini saling dorong-mendorong dengan sangat kuat Disitu Raja Karakanta berkata di dalam hati Luar biasa ganas Setelah dia terluka serangannya malah semakin kuat Dan dah luar Luho pun kini terlempar dan mendarat disitu Luho pun berkata Hah apakah tangan dari Raja Karakanta bisa berubah sesuka hati menjadi senjata Raja Karakanta pun menjawab Tubuhku memang seperti ini Bisa menyerap tambang yang mengandung zat besi langka Dan aku bisa membentuknya sesuai gendakku Aku pasti bisa menghancurkanmu Dan tiba-tiba saja Sin Yui pun berkata Hei Raja Dia tidak bermaksud jahat Tolong hentikan Kau bisa lepas gendali Raja Karakanta heran kenapa Sin Yui berkata seperti itu Sin Yui pun balas berkata Dia bocah yang menarik Ya seperti Raja Dia telah dikembleng oleh leluhurnya Mendengar hal itu Raja Karakanta pun terkejut Hah benarkah? Apa kau bertemu dengannya? Luho pun mengiakan Raja Karakanta pun berkata Aku hanya pernah mendengar legenda itu Tapi aku belum pernah bertemu Mereka hanya tertarik dengan Asura yang berbakat Sebenarnya aku sangat ingin mendapat kesempatan bertemu agar bisa bersaing Luho pun menjawab kalau ia tak bisa memberitahu di mana mereka berada Karena mereka lah yang mengambil Luho dan menggemblengnya di sana Raja Karakanta pun menyahut Oh ya? Sayang sekali Dan kini besi di tangan Raja Karakanta pun mulai lepas Dan ia lanjut berkata kepada Luho Asura memang suka berperang Tapi juga menghormati yang kuat Kau telah mendapatkan pengakuan dariku atas kekuatanmu Dan sambil melihat Bur yang masih menancap di tubuh Luho Ia lanjut berkata Itu adalah kenangan dariku Ambillah dan jadikan senjata Luho pun berterima kasih Raja Karakanta pun lalu pamit Dan menyuruh Luho untuk melanjutkan perjalanannya Raja Karakanta pun mulai menutup wajahnya Dan berbalik badan dan lanjut berkata Ketika kamu nanti telah mendapatkan apa yang kamu inginkan Mari kita bertarung lagi dengan serius Dan aku ingatkan Kau harus hati-hati dengan wanita itu Raja Vimalacitra Dia berbeda dari Asura lainnya Dia sangat berbahaya dan misterius Jangan mencoba menggunakan lima panca indera Dewa Asuramu Untuk melihatnya Apa kau paham? Scene lalu beralih saat ini Luho sudah berada di istana Raja Vimalacitra Raja Vimalacitra pun kini menyuguhkan irsan daging kepada Luho Di situ Raja Vimalacitra pun melirik Luho dengan tatapan yang tajam Begitu juga dengan Luho yang menatap Raja Vimalacitra dengan serius Raja Vimalacitra pun lanjut berkata Apakah ada masalah atas jamuanku? Aku sangat suka makan ala yang lezat Aku selalu menjamu tamu-tamu penting secara khusus dengan tanganku sendiri Aku akan mempersembahkan yang terbaik Dan mengeluarkan semua hidangan yang paling istimewa Sebelum kedua dewa ini mati Mereka masih tersenyum Daging jenis ini adalah jenis paling enak Ucap Raja Vimalacitra setelah ia menyuguhkan dua kepala dewa di meja makan untuk dimakan Luho Luho pun tampak masih terdiam Dan Raja Vimalacitra pun lanjut berkata Aku sangat membenci para dewa Sedangkan kepada tipe dewa yang sangat aku benci Jika aku tidak makan daging mereka langsung Aku merasa belum puas Aku percaya setiap asura semuanya pasti seperti ini Benar bukan? Luho pun lalu menjawab Kalau ia sama sekali belum pernah melihat dewa Dan Raja Vimalacitra pun lanjut bertanya kepada Luho Kabar dari Tabu dan Jingyi Luho pun menjawab Kalau kabar mereka tidaklah buruk Dan kini Raja Vimalacitra pun berkata Mereka adalah teman-teman lamaku Dan aku sangat merindukan mereka Rahasiaku ini aku hanya menceritakannya Aku hanya menceritakannya kepadamu Sebenarnya aku adalah salah satu dari penghuni kapal karam kuno Aku adalah salah satu dari 99 hantu asura Setelah aku datang ke dunia fana ini Aku dengan cepat menjadi terisolasi dalam kehidupan Dan sejak saat itu aku tidak pernah melihat temanku lagi Luho pun lalu berkata Kau adalah anggota 99 hantu asura ya Jadi karena itu kau sangat benci terhadap dewa Raja Vimalacitra pun lalu berkata Tapi sayangnya istana surgawi terlalu jauh Sulit untuk menang hanya dengan kekuatanku sendiri Bisakah kamu membantuku? Luho pun menjawab Tentu saja Raja Vimalacitra pun lanjut berkata Melakukan satu hal untukku terlebih dahulu Tentu saja ini sangat tidak sulit Ambil pisaumu di atas meja Potong kepalamu Dan taruh di piring itu Dan tiba-tiba saja Luho pun mulai mengangkat pisaunya dan meletakkannya di lehernya Apakah seperti ini? Ucapnya Raja Vimalacitra pun menyahut Benar Dan benar saja Luho pun mulai mengiris lehernya sendiri dan darahnya pun mulai keluar Raja Vimalacitra pun berkata Sebaiknya kau tetap tersenyum Luho pun tampaknya nurut saja dan terus menggorok lehernya sendiri Sehingga darahnya keluar dengan tambah banyak Luho pun kini mulai merasa panik Dan masih sambil menggorok ia berkata Tanganku Kenapa tak bisa berhenti? Luho pun segera berusaha untuk menghentikan tangannya Dan sambil melihat Luho yang panik Raja Vimalacitra pun disitu berkata Awalnya tidak ada rasa sakit Kenapa? Bagaimana kau bangun dari mantra mimpi manusiaku? Cuma saja Semua tubuhmu sudah kukendalikan Luho pun sekuat tenaga menghentikan itu tapi tak bisa Dia pun lalu mulai ambruk di atas meja Dan kini tiba-tiba saja Tangan kanannya mencekkeram tangan kirinya dengan sangat kuat Dan jerut Tak disangka Luho pun mencabut tangan kirinya Jelas hal itu membuat Raja Vimalacitra sangat kaget Iya ma'wut janlop Luho pun segera menyabutkan tangan kirinya yang memegang pisau Dan langsung menusuk kepala Raja Vimalacitra Dan ternyata Semua ini hanyalah ilusi Luho pun mulai sadar dan ia saat ini masih tampak terkejut Itu tak terjadi Tapi ini semua hanyalah ilusi Ucapnya Luho pun segera menoleh ke arah Raja Vimalacitra Dan kini Raja Vimalacitra pun berkata Bagus Sepertinya mereka berdua tidak salah melihatnya Kau memang berbakat Luho pun masih tertekun dengan semua ini Raja Vimalacitra pun kini memasang wajah tersenyum dan lanjut berkata Senang bisa ngobrol denganmu Ayo makanlah yang banyak Dengan wajah yang masih serius Luho pun berkata di dalam hati Jika aku tidak bekerja keras untuk melawan ilusi tadi Selamanya aku akan tenggelam dalam mimpi dan tak pernah bisa keluar Lalu kini terlihat piring Luho pun sudah kosong Ia pun lalu beranjak dan pergi dari situ sambil berkata Aku telah makan semua daging dan aku akan pergi Tampaknya dia sangat puas melihatku Akhirnya dia telah mengakui Raja Vimalacitra pun lanjut berkata kepada Luho yang berjalan pergi Ingatlah dewa adalah musuh abadi kita Luho pun hanya terdiam saja Kini Luho pun terus mengembara masuk dari kota Asura yang satu ke kota Asura yang lain Dia pun terus menantang para Asura Hingga suatu hari di arena pengadilan Asura Kini terlihat para penonton bersorak dengan sangat riuh Hingga Sang Hakim disitu memberikan pengumuman Tidak ada penantang yang lain Aku ketua pengadilan Sin Luho Jia mengumumkan Luho si gila dia adalah Raja Asura keempat kita Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyemak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb